Halo guys, kembali lagi di channel Andre. Kali ini kita akan servis pertama kali, servis 1000 km. Tonton sampai habis ya, jangan lupa subscribe. Yuk kita berangkat. Nah udah sampai nih, kita mau servis 1000 km untuk mobil Honda HR-P tipe SE ya. Kira-kira lama nggak ya? Kita udah booking sih beberapa hari sebelumnya. Supaya dateng nggak sia-sia ya guys. Oke, pertama kita langsung masuk ke dalam tempat parkirnya. Kita parkir dulu ya. Terus langsung didatengin sama petugasnya. Karena sudah booking, jadi ada booking prioritas ya guys. Kilometernya masih 360-an. Selanjutnya kita masuk ke dalam ya. Nunggu bentar nih. Lihat-lihat dulu nih, tipe oli dari Honda. Sekarang udah dipanggil nih. Mau jelasin keluhan-keluhan dari pemakaian Honda HR-P SE. Selama sebulanan lebih ini ya. Ini saksis yang pertama ya mbak? Iya, saksis yang pertama. Ini anggrek. Pak, ide yang ngerekam ya pak. Siap, 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 siap. Ada keluhan nggak serang otomoknya ya? Lampu ya itu ya. Lampunya kenapa tuh? Yang kalau masih sore udah nyala sendiri, nggak bisa dimasih. Oh, yang lampu sendiri itu ya? Lampu utama. Lampu utama. Kalau pokoknya di D atau di R, Dia langsung otomis nyala kalau misal kenaga gantuan atau posisi di R gitu ya? Iya. Jadi posisi di P bisa kita off-in. Tapi setelah kita masukin ke R atau D lagi, Dia nyala-nya gitu ya. Tapi tuh di kayak Youtube banyak semua pada ngomong di Youtube-nya. Kalau untuk tipe ARP yang ini ya posisi setting-nya emang setiap itu. Jadi nggak bisa off-manual kan? Nggak bisa setting-nya manual. Emang setandar, jadi kayak karakter istilah ikan-nya. Jadi, kayak fungsi ada cross-off-nya nggak berguna. Iya. 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 Air radiator itu emang agak kurang dikit atau enggak? Kalau air radiator dari cadangan yang di tempat dia. Tabung cadangan dia ada batas maksimalnya. Biasanya di bawah batas maksimal. Nggak full gitu. Di bawahnya dikit atau sampai setengah? Iya. Biasanya dikit. Ini yang di tengah dia? Oh iya. Sekarang yang dipercayai. Oh. Cara cek air aki-nya itu gimana? Cara cek air aki itu kan ada stick jarang. Ini kan dia masih semi ya. Aki semi. Dia kalau semi basah, kalau nggak itu sih biasanya nggak berkurang juga sih. Ini kan kalau mau ditambahin sticknya sudah sokot dari ini. Nggak itu kan kayak dia dibungkus ya. Itu cara kita buat ngeliatnya itu gimana ya? Nggak bisa dibuka ya? Itu kan briketnya dulu dibuka. Kalau kan dia ada sederah paludang ya. Cutup. Cutupnya. Nah itu biasanya kalau misalkan seorang kita geser dulu kembali ini. Terus kecepatan ini. Terus kecepatan ini. Oh iya sama ini mas. Bisa kita tutup pintu nih ya. Agak kurang rapet ya. Itu di bagian belakang. Yang di kiri itu di bagasi kiri. Kayak ada suara angin. Apa? Kayak membel gitu loh jadinya. Posisi tutup pintu. Kita mau tutup pintu ya. Cuman nggak sampai rapet. Kayak ada dorongan angin kan. Itu kayak ada suara yang kayak. Suaranya kayak pintu. Misalkan sebelahnya kurang rapet gitu. Dia kan ada perbanknya karet. Biasanya kalau misalkan itu kayak kembalan gitu. Jadi uninya. Kalau misalkan pasti nanggung ya. Yang di kiri itu yang ada. Itu di situ ada klaksang ya. Klaksang alarm ya. Kiri belakang. Iya pak kasih. Kiri belakang ya. Nggak ada. Ada di bagiannya ada lubang-lubangnya sih. Ayo coba liat aja. Oh speaker paling. Bukan. Coba nanti sendir ya. Iya. Ada SMP ini nggak pak? Ada. Ini beli di bagiannya. Ini beli di bagiannya. Ini beli di bagiannya. Ini beli di bagianannya. Bebas kan servis gimana. Bebas. mau beli di sini cuma di sini indahnya keamanan langsung di sini aja kita gitu mana yang dulu makanya saya service juga langsung ke sini udah tahu tempatnya orang kalau apa-apa di mana aja service selama dimana service kalau service saya tuyuhnya di pas ke Semarang saya di Semarang ini masih masih belum belum ini kan gak gaji oli kan ya belum kan kalau saya ke seribu balongan metik ada masanya itu kan oli metiknya itu kan yang lama kan ada ketahuan oli metiknya itu gak ada ya sediti gak ada ya oh kalau yang sekarang dia tutupan jadi gak pake speed ya betul kalau sekarang tutupan jadi kalau buat metik langsung ke titiknya iya makanya gajat gak? gak ada gak bisa oh itu gas gak bisa ya gak bisa oh kalau itu enggak ya kalau pukuh enggak kita enak pincangnya lagi agak ke dalam airnya airnya agak tinggi eh enggak saya itu berada enggak enggak selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati